Forum Komunikasi Umat Beragama Ormas Keagamaan Dalam sambutannya Penjabat Wali Kota Jayapura Franz P.K. mengatakan Moderasi beragama merupakan Solusi alternatif Memwujudkan Indonesia khususnya Kota Jayapura saling menguatkan Dalam kehidupan beragama Tanpa mengedepankan perbedaan Salah satu piranti Yang bisa mengendalikan Naluri-naluri Yang tadi saya sampaikan Atau tentu dengan mengisi Pengetahuan, mengisi Informasi Yang terkait dengan Ataupun juga yang Cenderung moderat Berbicara moderat Bukan lebih berpikir yang rasional Dia ada di tengah, radikal Atau konservatif Atau apa istilah yang berbicara moderat Menurut Ketua FKUB Kota Jayapura Pendeta Hen Carlos Mano Materi yang disampaikan Dalam kegiatan ini Seputar peran pemerintah Dalam mewujudkan cinta damai Dan kerukunan bersama Implementasi dari Peraturan Bersama Menteri PBM No. 9 Tahun 2006 Kali ini penting dalam rangka Menjaga Dan merawat Kerukunan umat beragama Dalam program Moderasi Beragama Memang Sebagai tokoh agama Dan tokoh-tokoh Dalam masyarakat Mereka diharapkan terlibat Dalam menjaga dan merawat Kerukunan kita Di kota ini Karena kota ini Terdiri dari Banyak suku Kegiatan ini bertujuan Membangun pemahaman Kebersamaan antar tokoh agama Dalam memelihara Dan mencegah konflik Ia menambahkan Kegiatan moderasi beragama Bagi tokoh agama Juga akan dilaksanakan Pada sejumlah distrik Seperti Jepra Utara Jepra Selatan Dan Muara Tami Dari kota Jepra Papua Yesi Iriani Jaya TV Mengabarkan Menang Seperti Jepra Mount Sambung Jepra